Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anak berjumpa lagi dengan Bufatrona Hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam Perhatikan baik-baik, konsentrasi, selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa dulu silahkan membaca surah Al-Fatihah Baik materi kita tentang kasih sayang masih anak-anak Ini ringkasan materinya Yang sudah kita pelajari di minggu-minggu lalu Kasih sayang disini terbagi dua anak-anak ya Yang pertama kasih sayang Allah SWT Yang terdapat di dalam Asma'ul Husna Yang artinya nama-nama Allah yang indah berjumlah 99 Nah ini dia Asma'ul Husna Terdapat di dalam Al-Quran Biasa ada di lembar pertama atau di akhir Yang pertama adalah Ar-Rahman Allah Maha Pengasih Kasih sayang Allah melampaui makhluknya Baik hewan, manusia, dan tumbuhan juga makhluk Allah lainnya Kemudian anak-anak yang kita pelajari adalah Ar-Rahim Allah Maha Penyayang Nah Allah juga menyayangi semua makhluknya Seperti manusia Anak-anak maupun orang tua Hewan, tumbuhan, dan makhluk Allah lainnya Seperti malaikat, iblis, dan lain-lain Semua Allah kasihi Nah kita meneladani Nabi Muhammad dengan banyak bersolawat anak-anak ya Nah Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta Kita harus cintai, kita buktikan dengan sholawat Yaitu bacaan sholawat kepada Nabi Seperti apa Allahumma sholli Allah Muhammad wa'ala'ali Muhammad Ya Allah limpahkanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nah kemudian anak-anak sifat Nabi Muhammad SAW Ini juga harus kita teladani, kita ikuti Ada empat anak-anak ya sifat-sifat yang harus kita teladani Yang pertama adalah jujur Jujur berkata apa adanya, tidak berbohong Nah ini harus dibiasakan Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya Nabi Muhammad mendapat gelar al-amin Karena dapat dipercaya Jujur harus dalam perkataan dan perbuatan Selanjutnya adalah tablik Yaitu menyampaikan Jika dikasih amanah, disampaikan Yang keempat adalah fatonah Cerdas sekali Nabi kita sangat cerdas Makanya Nabi kita pandai dalam berdakwah Tugas keterampilan buat kalian adalah Teng-teng Menceritakan kembali Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Dengan durasi maksimal 2 menit Tugas dikumpul lewat zoom atau Atau di lewat facebook bufatonah Ditandain bisa Dengan mencantumkan nama dan kelas Misalnya satu apa, satu A, B atau C Oke anak-anak sekian dan terima kasih Silahkan komen di kolom komentar Pelajaran kisah Nabi Muhammad Yang telah lalu Yang telah kalian pahami Baik anak-anak Bufatonah mohon maaf Apabila banyak terdapat Baik anak-anak Kalian sudah menyimak pelajaran hari ini Semoga kalian suka Belajar hari ini Dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh